Sisi kali ini kita akan menginstall Apache Tomcat Seperti biasa cukup diklik dua kali kemudian lanjut next ya Dan kita install default Kemudian Dengan lupa Tomcat administrator loginnya kita buat misalnya admin passwordnya password misalnya Atau silahkan dipilih yang biasa Anda gunakan Next Kalau ada yang lupa untuk Tomcat Windows harus sudah terinstall Java Runtime Bisa di sini Bisa dipilih Hasilnya berapa ya Kita ulangi Pastikan di program file Sudah terinstall Java Java JRE341 ya Jadi pastikan direkturnya ditemukan oleh rangkas lunak Kemudian distinction folder Proses berjalan dengan cepat Run Apache Tomcat Finish Apache Tomcat Apache Tomcat dapat diakses di localhost Portnya 80 Kalau Tomcat 8080 Di sini kita bisa menginstall langsung geoserver ya Terima kasih telah menginstall manajer Manajer gui Jangan lupa mengisikan password Yang sudah dibuat pada saat menginstall Tomcat Di sini ada Subfolder ya Subdomain Bukan subdomain Bukan subdomain Sebenarnya directory ya Kemudian Kita bisa mengunggah file geoserver.war Di sini Di sini Default Untuk Apache Tomcat Dibatasi Dalam hal Besar file yang dapat diunggah ya Saya akan contohkan Kalau Kita Tidak mengubah Konfigurasinya Kita install geoserver Kita Deploy Nah ini Tidak bisa ya Mari kita cek Apache Tomcat Tomcat Kita lihat Di sini ya Kita bisa Stop dulu Kemudian Kita Klik kanan Kemudian Konfigur Kemudian Direktori Tomcat 85 Tom�도 Tomcat Sara L Isaac Terminkan Tidak apache software file konfigurasi disini ada file web.xml kita cari size oh bukan disini maaf di web apps ya web apps kemudian manager webin ada maksimum file size kita tambahkan saja 2 di depan sehingga 250 maksimal awalnya adalah 50 save kemudian kita jalankan kembali nice ya disini kita lihat ada folder docs manager kemudian kita akan melakukan deployment diosapun 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 oke oke kita lihat disini folder ini sudah bertambah ada geoserver oke berikutnya kita akan install juga mapstore 2 untuk mapstore 2 untuk mapstore 2 jangan lupa memilih rilisnya jangan yang terakhir rilisnya yang 2022 1 disini kita klik asset atau mungkin atau mungkin kalau misalnya ada error juga kita bisa pilih 2021 file nya sudah dipersiapkan disini mapstore.word kita akan melakukan deployment kembali sama caranya dengan geoserver mapstore kemudian deploy mapstore digunakan agar lebih mudah bagi kita untuk lebih fokus kepada bagaimana menginput data kemudian mengalola di dalam backend ini sudah berhasil kita bisa klik mapstore sudah terinstall dengan baik bisa loginnya admin passwordnya admin jadi itu adalah proses instalasi server berbasis Apache Tomcat mulai dari Apache Tomcat kemudian menginstall geoserver sampai ke mapstore terima kasih selamat menikmati